Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa salli wa salli wa barik Alayhi wa ala alihi wa sahbihi Afan saya mau bertanya Ustaz Jadi, keluarga saya adalah Salah satu yang masih percaya Dengan tahayyul dan sangat dekat Dengan orang pintar Sampai suatu ketika orang tua saya Emosi sampai menyebutkan Kalau semua orang itu punya jin Sampai yang bikin gak terima Dan sakit hati adalah Ketika mereka bilang Kalau buya juga pasti punya jin Masya Allah Kata mereka semua rezeki dan kesuksesan kami Karena bantuan orang pintar dan jin Bagaimana saya harus menyadarkan orang tua saya Mohon sarannya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Tadi sudah kami jelaskan Di segmen kedua Kalau gak salah tadi Kita pertama untuk diri kita sendiri Harus berani melawan diri kita Supaya gak yakin dengan hal-hal Yang sifatnya tahayyul Harus berani lah Jangan menjadi pribadi yang penakut Ini buat diri kita Kalau kita sudah gak penakut Sudah berani Sudah gak yakin dengan hal-hal yang seperti itu Tinggal bagaimana ketika menyikapi Orang-orang yang masih penakut Tadi kan sudah dijelaskan Kita jangan keras-keras Jangan langsung dihantem Itu adalah keyakinan yang salah Gini-gini Akhirnya menjadi ribut Ya kan Beneran jadi ribut Ya kan Memang ini dampaknya adalah Membuat keributan di dalam keluarga Maka kalau ada yang masih meyakini Pertama tadi Kita hargai dulu keyakinan dia Ya sudah Ya iya Ya iya dulu aja Kita hargai Jangan kita lawan dulu Supaya gak ribut dulu Kita pokoknya menghindari keributan ya Menghindari percekcokan dalam keluarga Iya kan dulu Sambil nanti kita Apakah harus diikuti Dilihat dulu Kalau diikutinya gak melanggar syariat Ya silahkan Tapi kalau sudah melanggar Ya jangan Contohnya Kalau misalnya gak melanggar Seperti tadi Pulang dari kuburan Habis ngelayat Disuruh mandi Mandi sana kamu Nanti ada Kena kesambet jin Kesian Istri kamu lagi hamil Misalnya begitu Ini kan Kita kan gak yakin dengan takhayul Kita kan takhayul Kita sudah berani nih Tapi kita punya orang tua Misalnya begitu Ya sudah Turuti saja Ya sudah Baik ma saya mandi Diteruti kan gak rugi Kenapa? Karena mandi bukan melanggar syariat Justru bagus Seger lah Bersih dari kuburan Kena debu kan Apalagi masuk ke liang lahat Memang harus mandi dia Apalagi mungkin zaman sekarang Yang mungkin karena banyak orang Nanti ada virusnya Justru bagus Ada lagi kalau dituruti Malah melanggar syariat Sesajian misalnya Sana bawa ke kuburan Ini ada kopi Ada roti Ada degan Telur Kamu kan kemarin Habis ngubungin orang tua Kamu nih bawa Buat sesajian Ini gak harus dituruti Iya ma Nanti saya bawakan Ini buat siapa ma? Pokoknya saya bawa Ya nanti saya Jadi dengan cara Gak berbohong juga Pokoknya diambil Nanti jangan dibawa ke keburan Bagi-bagi ke teman-teman Degannya dikasihkan ke temannya Kopinya minum sendiri Kalau suka Telurnya Buat lauk Nanti makan siang Kan gitu Jadi jangan dituruti Karena dituruti adalah Melanggar syariat Tidak ada toat untuk makhluk Dalam melanggar Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Kemudian Itu dituruti Jadi kita iya kan Dituruti Enggaknya Tergantung Kalau melanggar syariat Jangan Kalau tidak Ya dituruti saja Setelah itu Baru kita Nasihati Ketika ada waktu yang tepat Kita singgung sedikit demi sedikit Masalah Hal-hal demikian Kita buktikan Kalau itu Ternyata tidak ada efeknya Sama sekali Begitu Kemudian Masalah yang tadi Setiap orang punya Jin Wallahu alam Ya mungkin Malaikat Kalau malaikat ada Setiap manusia Pasti punya Rakib atid Ada yang mengikuti Yang mengikuti siapa? Rakib atid Yang bagian mencatat Amal perbuatan Baik atau buruknya Ada pun Jin Wallahu alam Apakah setiap orang punya Jin atau tidak Wallahu alam Nanti kami Mungkin nanti Akan menjadi materi Pembahasan berikutnya Tentang yang sering Disampaikan oleh Orang awam Yaitu Masalah Korin-korin Ada korin-korin Segala macam Korin apa sih? Nanti mungkin kita jelaskan Pada segmen berikutnya Nanti pekan depan Wallahu alam Baik Terima kasih Atas jawabannya Semoga bisa dipahami Dengan baik oleh Sahabat kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!